Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob, otoritas jasa keuangan atau OJK Mewajibkan seluruh kendaraan bermotor di Indonesia Mengikuti asuransi Bagaimana Om Bob menggaris poin masalah ini? Ya ini kemarin sempat dijadikan wacana ya Ya sebetulnya netizen juga mempertanyakan ini Kok sepertinya OJK itu urusannya banyak sekali Ya pengawasan bank Ya sampai ini pengawasan koleksi uang Terus masalah-masalah asuransi Jiwa Ini sekarang asuransi kendaraan bermotor Mobil maupun motor Ya itu sekarang diwacanakan Dia harus wajib Wajib membayar asuransi yang namanya desert liability Artinya asuransi untuk dibayarkan kepada pihak ketiga Yang dirugikan atas kecelakaan sepeda motor atau mobilnya Jadi misalnya begini Ada mobil yang nabrak tiang listrik Terus tiang listrik itu menjatuhkan warung Warung itu kan rusak Atau kalau ada manusianya mungkin luka Atau bahkan yang paling sial itu bisa meninggal Ya Nah ini yang ganti harus yang mencelakakan tadi Pengendara mobil atau pengendara sepeda motor Karena mereka belum tentu bisa mampu membayar seperti itu Maka diciptakanlah asuransi terhadap tadi itu Ya kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia itu adalah Asuransi pertanggung jawaban kepada pihak ketiga Nah itu ceritanya Ya jadi asuransi ini digunakan untuk bayar rugi kepada pihak orang lain Ya sekarang masalahnya Sekarang ini kan semua kendaraan sepeda motor, mobil Baik yang pribadi maupun yang umum Itu kan sudah membayar yang namanya sumbangan wajib Kalau tidak salah ya Pada saat membeli mobil maupun memperpanjang STNK Ya itu adalah yang biasa ditangani oleh yang namanya jahsara harja Ya jadi kalau ada orang kecelakaan Kemarin karena ada itu kecelakaan Bis masuk jurang Ya terus ada beberapa orang yang meninggal Nah ini yang ganti itu jahsara harja Kalau tidak salah kemarin kejadian yang di Jawa Barat itu Ganti yang meninggal diganti 50 juta rupiah oleh jahsara harja Ya memang jahsara harja itu diciptakan untuk bekerja seperti ini Nah sekarang kalau sudah ada jahsara harja Terus sekarang setiap motor, mobil itu harus juga diwajibkan Terhadap asuransi pertanggungan jawaban kepada pihak ketiga Apakah ini tidak terjadi yang namanya tumpuk menumpuk Ya asuransi pertanggungan jawab terhadap pihak ketiga Ini sebetulnya sudah banyak dijual kok Ya sama perusahaan-perusahaan asuransi Yang menjamin kecelakaan sepeda motor maupun mobil Itu sudah ada ini Ya mau nggak misalnya preminya itu 2 juta setahun Mau nggak ditambah pertanggungan jawab Pama pihak ketiga Tambah 200 ribu misalnya itu sudah ada Ya kalau memang swasta ini sudah ada Dan dimana masyarakat kita itu sudah dituntut harus mengerti Faidah daripada asuransi ini Maka mestinya ya pemerintah itu nggak perlu lagi mewajibkan untuk asuransi ini Ya disamping sudah mempunyai jahsara harja Ya itu setiap kita beli tiket umum itu Itu kan sudah diganti Sudah termasuk asuransi jahsara harja tadi Ya jadi sekarang kok Pembelian motor Pemilik motor Pemilik mobil juga harus bayar asuransi lagi Ini kan memberatkan rakyat dong Ya dan sekarang kan di Indonesia itu yang terkenal loh Koropsi itu sudah ada dimana-mana Ya kalau menurut survei tingkat koropsi di Indonesia itu sudah luar biasa tingginya ya Nah itu sekarang kan orang mau bayar asuransi seperti ini kan dalam hatinya itu juga mikir Ini uangnya kemana Jangan-jangan dikoropsi oleh pejabat-pejabat yang nanganin ini Ya jadi pembayaran ini juga tidak rela dalam hati Ya nanti biasanya kalau sudah tidak rela biasanya terjadilah yang namanya pemalsuan Ya terus pasal 68 antara petugasnya Itu kan malah menciptakan koropsi-koropsi baru Ya jadi mestinya ini belum saatnya lah Perbaiki saja lah itu sistemnya jahsara harja agar lebih transparan Ya jangan seperti perusahaan asuransi jiwa Milik pemerintah kemarin itu yang sampai hari ini belum selesai-selesai Ya karena mau bayar gimana Karena udah dikoropsi oleh direksinya Nah ini gimana Ya kan jadi rakyat dikorbankan Tidak bisa meneriakan kerugian dari rakyat Karena dari pihak aparat yang menangani masalah ini Ya diam seribu bahasa Pilihan yang dipilih juga terbatas Yang sangat merugikan konsumen Ya jadi sepertinya kok Pemerintah dalam hal perhitungan keuangan ini Pertanggungan jawab ini kok sepertinya juga Berpihak pada pemerintah sendiri Tidak memikirkan kerugian dari rakyat Justru masalah asuransi seperti ini Rakyat merasa memang banyak dirugikan Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Underline Omong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Jika Anda suka dengan channel ini Jangan lupa subscribe, like, dan komen Jangan lupa subscribe, like, dan komen